Terima kasih telah menonton Pemenang berdasarkan like terbanyak di komen Youtube Nongho Jangan lupa ikutan ya, jangan lupa ajak teman kalian Pemenang akan diumumkan saat subscriber mencapai 5 ribu Bagaimana gigitnya? Beren banget deh Terima kasih Tadam, back to Nongho Dan Nongho kali ini mau bawa kalian makan makanan yang enak Yang menurut Nongho ya Jadi disini tuh dia ada makanan ke Shanghai Ada mie juga guys Letaknya pas nih di San Si Peilu Jadi kalian lihat ya San Si Peilu ini dengan Cian Tongho Perempatan disininya Langsung ini guys Si Ji Mian Guys, yuk, pasang Menunya gak banyak Cuma yang menurut aku ya Masih oke ya Siomai itu kayak siomai gitu Terus ini yang Siolongkownya ini guys Tiga doang Ada harga 10, 15, 18 Kalau yang ini itu yang daging Yang ini udang Dan ini adalah kepeding Nah kalau untuk ini adalah hunkunnya Dan yang penggemar Fensi Fensi itu kayak soun Nah ini ada dua ini Dua jenis ini Mane udah gak jual Untuk penggemar ini bisa disini Nah guys, seperti biasa Kita bisa scan barcode ini Dan memesan makanannya dari Alipay atau WeChat case Jadi kali ini kita coba Alipay Nah untuk menu siolongkow disini Dia ada tiga ya guys Satu itu yang cuman original Cuman daging babi Nah yang satu lagi adalah Udang dan daging babi Yang ketiga adalah kepiting dan daging babi Nah ini adalah hunkun Hunkunnya ini kita pesanin Karena dia unik banget guys Dia pake cabai dan juga saus kacang guys Nih saus kacangnya Ntar kita cobain nih guys Nah untuk isinya itu Juga ada sayur dan juga daging guys Nah kita upgrade dulu ya guys Nah Jadi dia campuran sayur dan juga daging babi Nah untuk yang suka apa ya Yang suka soun guys Ini adalah souno Sounnya wuhh banyak banget ya Soun dan ini adalah tahu-tahuan Tahu-tahuan Nah tapi di tahu ini Dalamnya ada daging juga guys Kulit tahu lapis daging Nah tadi itu Kita udah makannya Tanpa pake juga ya Sekarang saatnya kita Makan ala orang China gitu Tapi awalnya mereka tetap gini Terus udah begini Biasanya kita campurin Cuka Dan juga sambal Buat yang pengenang sambal Tapi biasanya mereka juga Tadi taruh sambal juga sih Nah biasanya ini Chili oil Chili oil Tuh Biasanya gitu Habis itu Hampir jatuh guys Ya ampun Nah biasanya dicorcorin Celupin Dan dimakan Nah sekarang kita saatnya makan Makanan next Ini adalah soun Soun Mibun fensi sih Kalau disini namanya fensi Tuh Fensi Fensinya Ini kayak Aduh Fensi Sarau sini dulu ya guys Tuh Kok susah banget Kita Oke Putusin dulu Putusin gak tuh Habis itu Kita cobain ini Tahunya juga Ini juga Kulit tahunya Ini aku Apa ya Biar Biar kalian bisa Lihat Dalamnya itu Ada apa aja Sabar maaf Pempong Ini gak bisa guys Bentar Aku gigit aja ya Ntar ya guys Nah Ini juga enak guys Nah Sama Kalau biasa orang China Dia juga suka Orang Shanghai Dia suka Taruh-taruh Dikit Cuka gitu Nah Ininya Adalah Biasanya itu Miancinnya Ini gak ada Apa-apa Maksudnya Cuman Tepung doang Tapi kita lihat ya Sepertinya Tadi aku Sepertinya ada daging Sudah aku tepat Ini dia ada daging Guys Miancinnya beda gitu Ada dagingnya Nah Kalian bisa Cocoh sama Cuka tadi Terus makan Enak Ini Pesannya guys Jadi kalau teman-teman Tidak pakai Cuka Ini kuah asinnya itu Lebih ke asin-asin Gitu guys Asin Tapi Gak terlalu asin Karena dia ada Taruh ini Kayak ikan kecil gitu Ikan teri ya namanya Kalau Indonesia Ikan teri Enak Terus yang ini ya Kita cobain Ini-nya ya Kulit tahu Yang dalamnya Ada daging Ini Ini kan ada dagingnya Enak Tapi karena aku Suka juga guys Suka asem-asem Jadi aku suka Seperti orang Lokal guys Pakai Cuka dan cabai Terakhir yang kering Yang kering pakai Saus kacang Cacang Harus pakai Saus kacangnya lebih Banyak Saus kacangnya Dan cabainya Bentar Ini adalah Aku ambil dua ya guys Ini paling enak nih Bumbunya Yang gak suka ini Jangan ambil Karena ada beberapa Temenku gak suka Tapi kalau aku Penggembar Sayur Jadi harus Kita cobain ya guys Kalau aku mau Penggembar sayur Kacang dan Chili oil Enak banget Mantap deh Aku makannya Sampai belepotan Dia ada pakai Sedikit Cuma Kacang Dan juga Chili oil Nah Untuk tiga ini ya guys Urutannya Kalian mau yang pertama Ini atau ini dulu Gak apa-apa Tapi yang terakhir Harus ini Kenapa Karena dia ada Saus kacangnya kan Jadi dia lebih Apa ya Gak terlalu Hampir terlalu Agak kental Jadi kalau kalian habis makan Ini makan yang dua Tapi jadi gak berasa Jadi Dia Cara menetralisasikan Ada pakai Kua Nah Dia kasih kua guys Terus kalian minum Kuanya deh Kuanya ini sebelah sama Kuanya tadi itu Soun Taman Surga guys Ini aku kasih rating Sembilan Dan yang aku Paling suka adalah Pemenangnya adalah Semuanya Semuanya Oke Aku dateng Dan toko ini Itu udah bukanya lama Sebenarnya Cuman ya Mereka udah Renov Jadi udah Cakep gitu guys Dulu waktu dateng Bukan kayak gitu Jang-jang Lihat makanannya Semua habis Bis-bis Gak tersisa Jadi kalian juga Bisa tebakkan Makanannya enak Apa enggak ya Kita ratingin berapa ya guys Sembilan guys Kenapa Kenapa Kua 10 Satunya lagi Karena aku rasa Menunya kurang banyak Walaupun enak Tapi menunya Masih kurang banyak Jadi belum puas So teman-teman semuanya Jangan lupa Selalu Soska Rekomend dan share Dan toko channel ya Kapan lagi ya Kita makan enak lagi Oh tentu saja Next episode Kalian Pantangin terus Youtube Bye Bye-bye